Intro Halo guys, welcome back to my channel Well, hari ini aku mau review salah satu tempat aku staycation Aku lagi staycation di Bandung, ini staycation pertama di masa new normal Aku stay di hotel, salah satu hotel di Bandung namanya Grand Mercure Setiabudi Jadi ini hotel, salah satu hotel bintang 5 di Bandung Dan aku mau kasih review soal hotelnya dan juga soal gimana sih mereka menerapkan situasi new normal Di tengah situasi pandemi saat ini Dan gimana sih rasanya staycation di masa new normal Apa aja perbedaannya dibanding sebelumnya Ya itu yang mau aku bahas di video hari ini Oke, stay tune ya Ebi, Ebi dimana? Ini hotel apa namanya? Merkir Merkir apa? Bandung Bandung? Setia Budi Setia Budi Ebi Terima kasih Ini adalah lobi hotel Grand Mercure Setia Budi. Di lobi banyak dipasang tanda social distancing dan juga lobi merupakan salah satu area wajib masker. Jadi pastikan kalian memakai masker di dalam lobi. Ini adalah tipe kamar The Lagoon Full Access dari Hotel Grand Mercure Setia Budi. Luas kamarnya kurang lebih 36 meter persegi. Kamarnya dilengkapi dengan TV LED 32 inch dan juga free minibar. Selain itu, tipe kamar ini juga mendapatkan fasilitas afternoon tea untuk dua orang. Here's Lagoon Room. So, directly a swimming pool. Here's Abigail Room. Hi, Mommy. Hi. 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 Well, aku stay di kamar Tipe kamarnya legun room Jadi, legun room itu Kelebihannya adalah dia langsung Connecting dengan swimming pool Jadi, mereka ada balkon Dan ketika kita buka, balkonnya itu Langsung connect sama swimming pool Kurang lebih seperti ini Nah, tapi Karena situasi lagi new normal Ada poin-poin yang harus diperhatikan Jadi, pertama Ketika memasuki hotel Seperti biasa Ada pengukuran suhu tubuh Dan juga nanti dibagikan kertas Kertas itu adalah Berisi tentang riwayat kesehatan Dan riwayat perjalanan kita Dan semua tamu harus mengisi Kecuali anak-anak ya Anak-anak tidak diwajibkan Dan juga disitu ditanya Apakah kita pernah melakukan perjalanan Keluar kota Apakah kita mengunjungi tempat umum Dan sebagainya Itu harus ditanda tangani Dan diserahkan kepada petugas check-in Sudah gitu yang kedua Untuk berenang Jadi, walaupun kamarnya connecting langsung dengan kolam berenang Kita tidak bisa setiap saat berenang Jadi, untuk berenang itu kita harus daftar Dan satu kamar itu dapat jatah satu jam Jadi, nanti dikasih voucher Seperti ini Vouchernya Jadi, kita telpon ke reception Kira-kira mau berapa orang yang berenang Dan mau berenang di jam berapa Jadi, misalnya Saya janji berenang dari jam 4 Biasanya dikasih waktu 1 jam sampai jam 5 Jam 5 sudah harus selesai Dan juga untuk breakfast Untuk makan pagi Juga harus daftar Jadi, pada saat check-in Biasanya ditanya besok mau makan pagi jam berapa Dan jatah makan paginya itu 50 menit Dan mereka itu cuma buka di tiap jam Jadi, misalnya makan pagi itu jam 6 Jadi, start jam 6 pagi sampai 6.50 Kemudian jam 7 sampai 7.50 Jam 8 sampai 8.50 Dan terakhir jam 9 sampai 9.50 Dan kalau kita sudah telat Ya, kita harus selesai gitu Nggak bisa berlama-lama di situ Karena mereka harus membatasi Jumlah tamu yang makan pagi Namun, karena Aku lagi stay di weekday Eh, di weekday Sorry, aku stay di weekday Jadi, ya Situasinya sih Nggak terlalu rame ya Kayak ini kolam berenangnya Bisa dilihat Sepi kan Nggak ada yang berenang juga Dan juga tadi Makan paginya juga Nggak terlalu rame Seperti apa makan paginya Seperti apa makan paginya kan Untuk menu makan paginya Cukup bervariasi Hanya saja mungkin Variasinya tidak sebanyak Biasanya Dan yang pasti Di setiap menu Disediakan pembatas kaca Untuk memastikan Bahwa tamu Tidak mengambil langsung makanan Tapi makanan Akan diambilkan oleh Petugas yang bertugas Pembatas yang bertugas Sistemnya Kita minta Nanti mereka yang ambilin Bukan kita ambil sendiri Jadi kita tunjuk-tunjuk Nanti petugasnya yang bantu ambil Di kamarnya Begitu masuk Juga mereka udah tempel stiker Stikernya itu tulisan Menyatakan bahwa Kamarnya ini udah di disinfektan Udah bersih Udah di steril semuanya Jadi ya Overall menurut aku Penerapan situasi New normal di hotel ini Oke ya Jadi mereka sangat Memperhatikan Kebersihan Mereka sangat Memperhatikan Hal-hal seperti Pembatasan jumlah orang Menghindari Pengumpulan orang Di satu titik Dan sebagainya Jadi overall Aku sih seneng staycation Di masa new normal Di hotel ini Oh iya Untuk gym juga sama Fasilitas gymnya juga Mereka harus daftar Terlebih dahulu Dan juga untuk Kids club Saat ini Ditutup Jadi kids clubnya Tidak ada ya Ditiadakan Well overall Selain situasi new normal Yang tadi aku udah bahas Overall penilaian aku Untuk hotel ini Baik ya Jadi standar bintang 5 nya Diperhatikan Yang pertama Dari servisnya Oke Jadi check in nya cepat Lancar Dan juga Kalau kita perlu apa-apa Mereka cepat sih Datang Mereka langsung Bawain Misalnya kita butuh Handuk Kita butuh Minum Dan sebagainya Dan yang kedua Kebersihannya juga Tadi kan udah oke banget ya Mereka sangat memperhatikan Kebersihan Bener-bener Apa Servisnya oke Kebersihan oke Kelemahannya Hanya di wifi Wifinya sih Free Free wifi Cuman Agak-agak kurang Agak-agak lambat ya Jadi koneksinya Agak kurang cepat Dan juga lokasi Karena di setiap budi Jadi biasanya Kalau weekend itu Agak-agak macet Depan hotelnya itu Macet Dan juga Di depan hotelnya itu Gak banyak Tukang makanan ya Jadi kalau kita mau cari makan Ya kita harus Bawa kendaraan Harus keluar Gak bisa jalan kaki Atau bisa juga sih Ada gojek Atau gofood Kita bisa pesen juga sih Itu yang membedakan nih Membedakan Hotel ini Dia sediain ini Di kamar Jadi ada minuman Khas Bandung Bajigur Sama Bandrek Jadi di Mini barnya itu Selain kopi Dan teh Dia juga sediain minuman ini Oke banget sih Cocok diminum Apalagi suasana Dingin-dingin Ya Enak juga sih Ada bajigur Dan Bandrek Instant ya Kita bisa bikin di kamar Oke Kurang lebih itu sih Review dari saya Soal hotel Grand Mercure Setia Budi So buat teman-teman Yang lagi bingung Mau staycation Dimana Di kota Bandung Ya Mungkin hotel ini Bisa jadi Salah satu rekomendasi Apalagi dia ada Kamar lagun roomnya Yang oke banget ya Terutama buat anak-anak Mereka happy banget Karena keluar dari Kamar bisa langsung Berenang Dan juga mereka bisa Duduk sambil Memandang kolam berenang Dan mendengar suara air Seperti saya sekarang Oke Thank you so much Yang sudah menonton Videonya Thanks for watching And bye-bye Bye Sub indo by broth3rmax